Vaksinasi Rabies pada 27 September 2023 ini, Dinas Kesehatan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun menyediakan sebanyak 150 dosis. Vaksinasi terus dilakukan setiap tahun sebagai upaya pencegahan. Selain itu, minat masyarakat untuk mengikuti vaksinasi cukup tinggi. Kepala DKPP Kota Madiun Toto Sugiyarto mengatakan saat ini Kota Madiun bebas Rabies. Dampak dari vaksinasi ini, masyarakat lebih aman karena Rabies merupakan penyakit yang berbahaya. Vaksinasi Rabies secara gratis rutin dilaksanakan untuk mencegah kasus Rabies agar tidak muncul. Dengan semakin banyaknya beban dari vaksinasi, lebih mempunyai rasa aman bagi masyarakat, baik yang pemasyarakat umum maupun yang pemilih. Itu harapannya. Karena Rabies juga nyakit yang sangat, sehingga ini salah satu upaya dari Pak Wali, dari Pak Wali, dari Pak Wali, dan juga pengamatan masyarakat dari pemilih. Sejauh ini sudah ada temuan Pak Toto Kota Madiun Pak Rabies? Ya Alhamdulillah, sampai saat ini belum. Belum ada temuan itu, tapi diberitah-beritahkan ada yang di daerah lain ada. Jadi karena kami tidak mau kecolongan terhadap Rabies ini karena sangat berbahaya. Warga merasa terbantu dengan adanya program vaksinasi Rabies gratis. Apalagi masyarakat cukup khawatir dengan bahaya dari penyakit Rabies tersebut. Untuk itu, adanya program vaksinasi Rabies ini tidak disiasyakan warga. Makin sehat, buka, terus lebih aktif ya, daripada kalau nggak pernah suntik kan jadi lesu gitu terus gampang kena penyakit. Ini Alhamdulillah kok baik-baik saja. Jadi ya, sehat. Ada berapa yang dibawa? Dua ekor. Semoga sering diadakan kegiatan suntik vaksin Rabies seperti ini ya. Alhamdulillah, gratis. Jadi ya saya selalu mencucing saya, jaga kesempatan untuk bisa ikut acara seperti ini dan semoga sering diadakan. Saya senang sekali. Selain mencegah timbulnya penyakit Rabies, vaksin ini juga dapat membantu masyarakat yang memiliki hewan peliharaan. Ada pun syarat mendapat suntikan vaksin anti Rabies itu, satu orang warga dapat mengikut sertakan maksimal dua ekor hewan. Hewan dalam kondisi sehat berusia minimal enam bulan serta tidak bunting.